Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asma'ul Husna yang ke-46 adalah Al-Hakim artinya maha bijaksana Allah sangat tepat dan baik dalam mengukur dan dalam mengatur Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kesempurnaannya Asma'ul Husna yang ke-47 adalah Al-Wadud artinya maha pencinta Cara Allah mencintai hambanya yang beriman adalah Dengan memberi mereka berbagai macam kenikmatan dan kasih sayang Asma'ul Husna yang ke-48 adalah Al-Mazid artinya maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan yang sangat luas Begitu pula ketinggian dan kedudukannya Asma'ul Husna yang ke-49 adalah Al-Ba'is artinya maha membangkitkan Allah membangkitkan manusia untuk dihisap Dan mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka di dunia Asma'ul Husna yang ke-50 adalah As-Shahid artinya maha menyaksikan Allah mengawasi seluruh makhluknya Ia melihat perbuatan mereka Dan mendengar segala yang terucap secara lisan maupun di dalam hati Asma'ul Husna yang kita pelajari sekarang adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati